Kami arema, salam satu jiwa di Indonesia Kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan Kami arema Berita Arema Trap Dead, operasi transfer Arema FC untuk liga satu musim depan telah dimulai dan masih jauh dari kata tuntas Setelah merekrut Evan Dimas, Arema kabarnya juga akan menggaet gelandang serang Stefano Lilipali dari Bali United Menatap musim baru nanti, Arema sudah mendatangkan Evan Dimas, Adam Alis, Dian Jola, dan Andik Rendikarama Mereka adalah rekrutan kloter pertama Belakangan, nama Stefano Lilipali juga dikaitkan dengan Arema Maklum, Presiden Arema, bilang Widya Pramana sempat memberikan kode timnya akan lebih mengerikan dengan kehadiran pemain kelahiran Belanda tersebut Sebab, musim ini Arema membangun skuad bertabur bintang Beberapa hari lalu, Gilang menambahkan jika dia ingin timnya punya playmaker terbaik Hal pertama yang dilakukan adalah mendatangkan Evan Dimas dari Bayangkara FC Kami inginkan playmaker terbaik musim ini Alhamdulillah dapat Evan Dimas, katanya saat memperkenalkan Evan sebagai pemain resmi Arema Minggu, tanggal 10 April tahun 2022 Tak menutup kemungkinan Arema FC berhasil mendapatkan Lili Pali dan menduetkannya dengan Evan Tentu lini tengah Arema lebih garang Dua pemain ini sudah pernah membuktikannya ketika sama-sama membela timnas Indonesia sejak di piala AFF 2016 Lili Pali, bermain sebagai gelandang serang, sedangkan Evan sedikit di belakangnya Skema ini membuat Indonesia melaju sampai babak final Kolaborasi keduanya kembali terlihat di Asian Games 2018 Jakarta Sayang mereka gugur di enam belas besar Tentu akan luar bisa jika keduanya disatukan di klub Karena selama ini mereka belum pernah memperkuat klub yang sama Di Bali United musim lalu, Lili Pali lebih sering bermain di sektor saya karena gelandang serang sudah diisi eber besar Meski tak main di posisi aslinya, Lili Pali masih bisa mengembangkan enam gol dari 30 pertandingan Andaikan dia ke Arema, sepertinya pelatih Eduardo Almeida akan mengembalikannya di posisi gelandang serang Arema sudah punya banyak stok gelandang, ada Denny Santoso, Adam Alis, Tito Hamzah, Ritwan Tawainela dan lainnya Tak jarang, dua striker Dedik Sepiawan dan Pusedia Hari Yudo digeser jadi winger Arema FC kembali mengumumkan pelepasan pemainnya pada hari ini, Minggu, tanggal 10 April tahun 2022 Kali ini Arema FC mengumumkan perpisahannya dengan pemain muda, VBK melalui akun media sosial resminya Dalam postingan Twitter resminya, Arema FC berterima kasih terhadap perjuangan VBK selama membela Siboe dan Nus atas perjuangannya bersama Arema FC, VBK, kami doakan senantiasa sukses dalam karir kedepannya Postingan Twitter ini pun mendapat respon yang bervariasi Beberapa penggemar ada yang menyayangkan pelepasan pemain dengan nomo punggung sebelas ini karena dianggap punya potensi untuk menjadi bintang Namun beberapa lainnya juga mendukung keputusan ini, karena pemain berusia 23 tahun ini tak mendapatkan cukup banyak menit bermain di Arema FC Selain itu, VBK juga dikenal cukup ringkih dan mudah terjatuh saat membela Arema FC Lain halnya dengan postingan Arema FC di Instagram yang langsung diserbu ratusan komentar Rata-rata, komentar di akun Instagram berisi ungkapan kekecewaan karena VBK dilepas Yang lainnya, menuntut seharusnya Rian yang dikeluarkan Dilansir dari Transfermark, VBK direkrut Arema FC dari Persija Jakarta pada tahun 2020 lalu, tepatnya tanggal 25 Februari Sebelumnya pemain dengan tinggi 183 cm ini juga sempat memperkuat Bali United pada tahun 2019 sebelum ke Persija Selama gelaran Liga 1 2021-2022, VBK telah mencatatkan 18 pertandingan dengan Arema FC dengan menyumbangkan 1 gol Belum diketahui kemana selanjutnya VBK akan berlabuh, sebab belum terdengar rumor mengenai kepergiannya Sementara dari postingan Instagram Arema tersebut, banyak yang berharap ia bergabung ke Persija Dengan keluarnya VBK ini, penggemar pun memiliki spekulasi liar Ada yang berharap bahwa ini adalah pertanda baik mengenai masuknya Stefano Lilipali yang akhir-akhir ini dikaitkan dengan Arema Pasalnya VBK direkrut Arema FC dari Persija Jakarta pada tahun 2020 lalu, tepatnya tanggal 25 Februari Sebelumnya pemain dengan tinggi 183 cm ini juga sempat memperkuat Bali United pada tahun 2019 sebelum ke Persija Selama gelaran Liga 1 2021-2022, VBK telah mencatatkan 18 pertandingan dengan Arema FC dengan menyumbangkan 1 gol Belum diketahui kemana selanjutnya VBK akan berlabuh, sebab belum terdengar rumor mengenai kepergiannya Sementara dari postingan Instagram Arema tersebut, banyak yang berharap ia bergabung ke Persija Dengan keluarnya VBK ini, penggemar pun memiliki spekulasi liar Ada yang berharap bahwa ini adalah pertanda baik mengenai masuknya Stefano Lilipali yang akhir-akhir ini dikaitkan dengan Arema Pasalnya VBK posisi utamanya adalah sayap kiri dan Stefano Lilipali punya posisi utama di sayap kanan dan posisi kedua di sayap kiri Dilansir dari Tribun Batam.id dalam artikel berjudul Transfer Arema FC, VBK tinggalkan Arema FC Target pemain baru lebih dari 10 orang, dilepasnya VBK putra, maka sudah 4 pemain yang resmi berpisah dengan Arema FC Sebelumnya Arema FC sudah resmi melepas Carlos Portes, Hanit Shahbandi, dan Diego Michels Sementara itu, 4 pemain baru yang didatangkan resmi dikenalkan dengan skuad Arema FC 4 pemain yang datang disebut Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana sebagai rekrutan kloter pertama Gilang optimis dengan kekuatan Arema FC menyambut Liga 1 musim depan Persiapan yang lebih panjang dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya akan didukung komposisi tim yang lebih matang Perekrutan 4 pemain baru Evan Dimas, Adam Alis, Dian Zola dan Andik Rendika Rama merupakan bukti dari kerja keras manajemen Arema FC Ini baru kloter pertama, 4 pemain baru di kloter pertama kita di musim ini Insya Allah ada beberapa kloter lagi Nama-nama pemain akan kita publikasikan nanti Kata Gilang Widya Pramana seperti dilansir dari tribun Batam Feby Eka Putra mundur dari Arema Usai Liga 1 2021-2022 Penyerang sayap asal Mojokerto itu menjadi pemain keempat yang tak lagi menjadi bagian dari Arema musim depan Sebelum Feby, Arema lebih dulu ditinggal 3 pemainnya musim lalu Mulai dari Carlos Portes, Hanit Shahbandi, hingga Diego Michels Tanda-tanda hengkangnya Feby dari Arema tercium ketika nomor punggung 11 yang biasa dikenakannya menjadi milik rekrutan Anyar Arema Nomor punggung 11 itu musim depan akan dipakai Dian Zola Tentu saja kita menghormati keputusan yang dibuat oleh Feby Eka Tentu Feby memiliki pertimbangan lain Karena untuk bertahan di klub ada banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan Kata media ofiser Arema, Sudarmaji Feby Eka Putra mendapatkan doa terbaik dari Manajem Terima kasih telah menonton!